Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan tombol subscribe dan tanda loncengnya ya supaya kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari kami untuk resah lengkapnya teman-teman bisa cek kolom deskripsi di bawah video ini atau screenshot disini ya langkah pertama siapkan 250 gram labu kuning ini sudah saya kukus dan sudah saya simpan di freezer jadi masih beku ini akan saya diamkan kurang lebih 2 jam sampai dia lembek ya nah ini sudah kurang lebih 2 jam ini sudah lembek kemudian siapkan blender masukkan labu kuningnya ke blender nah biasanya kalau disimpan dari freezer seperti ini dia akan sedikit berair seperti ini ya ini kita buang aja lalu tambahkan 140 ml air lalu tambahkan 65 ml santan instant jika menggunakan santan segar total 200 ml ya kemudian tambahkan 50 gram gula pasir jika suka manis boleh ditambah 1.4 sendok teh garam kemudian siapkan ayakannya kita tambahkan 80 gram tepung beras ini saya menggunakan rose brand dan 30 gram tepung terigu protein sedang atau sekitiga biru ya nah jika sudah lalu ini kita blender sampai halus nah ini sudah kita blender ya dan ini hasilnya sudah halus kemudian bisa kita aduk sebentar supaya tercampur ya lalu siapkan cetakannya ini saya menggunakan cetakan talam seperti ini ini kita oles menggunakan minyak ya ke seluruh permukaannya nah ini sudah semua kita oles menggunakan minyak goreng ya lalu isikan adonan ke cetakan seperti ini bisa menggunakan skup es krim atau sendok sayur ya dan isikan jangan terlalu penuh nanti sisakan ruang untuk adonan yang putihnya ya nah seperti ini nah lakukan sampai seluruh adonan kuning habis ya nah ini sudah siap untuk dikukus ya sebelumnya kukusan sudah saya panaskan dengan api sedang cenderung kecil dan jangan lupa tutupnya selalu dilapisi dengan serpet atau kain bersih ya susun adonan di dalam kukusan seperti ini tidak perlu diberi tidak perlu diberi jarak ya berdekatan tidak masalah karena dia tidak akan mengembang nah jika sudah tutup panci kukusannya ini kita kukus kurang lebih 30 menit ya sampai dia matang sambil menunggu kita siapkan gelas ukur dengan corong panjang seperti ini ini tujuannya supaya memudahkan menuangkan adonan aja ya jika tidak ada bisa diganti menggunakan sendok sayur aja tidak masalah kemudian siapkan ayakan lalu kita ayak 30 gram tepung beras ini saya menggunakan rose brand lalu tambahkan 20 gram tepung tapioca supaya wangi bisa tambahkan 1,4 sendok teh vanili bubuk lalu ini kita ayak ya semua bahan kering supaya kotoran bisa tersaring lalu tambahkan 1,4 sendok teh garam 145 ml air dan 65 ml santan instan jika teman-teman menggunakan santan murni total cairan santan 200 ml ya lalu kita aduk sampai tercampur rata dan ini kita sisihkan dulu nah ini adonan kuningnya sudah matang ya sudah 30 menit kemudian kita siapkan untuk adonan putihnya ya ini kita aduk dulu supaya tidak ada endapan tepung di bawah lalu kita tuang perlahan di atas adonan kuningnya ya seperti ini nah jika sudah ini bisa kita tutup kukusannya lalu kita kukus kurang lebih 30 menit dengan api paling kecil ya nah setelah 30 menit ini sudah matang bisa kita keluarkan dari kukusan ya seperti ini hasilnya ini kita dinginkan dulu sampai dia benar-benar dingin ya nah setelah dingin ini bisa kita keluarkan dari cetakan dengan cara ditekan-tekan ke arah dalam seperti ini lalu kita balikkan nah ini hasilnya ya untuk satu resep ini jadinya 19 kue talam lapu kuning dengan cetakan seperti yang saya punya ini ya atau bisa juga menggunakan sendok seperti ini ya ini tetap kita tekan-tekan ke arah dalam dulu kemudian kita cungkil menggunakan sendok pelan-pelan ya nah seperti ini nah supaya tambah cantik ini bisa kita beri potongan daun pandan diatasnya nah alhamdulillah ya kue talam lapu kuningnya sudah jadi ini hasilnya cantik teksturnya lembut rasanya manisnya pas tidak terlalu manis tapi teman-teman jika suka manis boleh ditambah ya dari resepnya ini akan saya coba ya bisa dilihat dari potongannya ini sangat lembut rasa gurinya juga ada dari santan nah teman-teman wajib coba ya semoga resep ini bisa bermanfaat sekian dulu video dari kami wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh oh ya sedikit tip supaya adonan putihnya saat dikukus itu halus gunakan api yang paling kecil ya supaya dia tidak bergelembung selamat menikmati